Abdullah bin Ahbar atau nama aslinya Muhair bin Ahbar Mungkin tidak bisa benar-benar disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW Walau ia termasuk dalam karakteristik sahabat beliau Muhair bin Ahbar adalah dari golongan jin yang telah memeluk Islam dan memegang teguh agama Tauhid Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Rasul pertama yang diutus Allah SWT untuk menyeru umat dan kaumnya Generasi demi generasi dan Rasul berganti Rasul Ibnu Ahbar ini mengimani para Rasul tersebut termasuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW Bisa jadi ia termasuk dalam kelompok jin yang mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW Sebagaimana disetir dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1 dan 2 Muhair bin Ahbar tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya Tetapi ia lebih sering berkeliling melanglang buana layaknya seorang musafir Pada suatu ketika ia pulang ke rumah dan didapati istrinya sedang menangis Ia pun bertanya Kepada istrinya, kenapa engkau menangis? Istrinya yang juga memeluk Islam dan mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW berkata Apakah engkau tidak tahu sesungguhnya musfir salah satu jin kapir yang jahat Telah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menjadi sedih Memang beberapa waktu sebelumnya telah terjadi peristiwa yang menggemparkan di Mekah Karena berhala milik Wali bin Mugiro adalah salah seorang tokoh kapir Qurais Bisa berbicara peristiwanya berawal ketika kaum Quraising menyatukan pendapat Dalam menyikapi dakwah Nabi Muhammad SAW terutama menjelang di mulainya musim haji Suatu hal yang pasti mereka menolak dakwah dan ajakan beliau untuk bertauhid Tetapi alasan apa yang tepat dari penolakan tersebut Sebagai usul muncul seperti menyatakan Nabi Muhammad SAW sebagai dukun, penyair, penyihir, dan pengacau Dan berbagai usulan lainnya bahkan sebagai orang sinting Walid menolak semua usulan tersebut karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada Pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad SAW ketika mereka meminta usulan dari Walid Ia meminta waktu tiga hari untuk memikirkannya Dalam tiga hari tersebut Walid bin Mugiro melakukan penyembahan kepada berhalanya Hubal secara intensif Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur Dan dia juga mengajak anggota keluarganya untuk melakukan hal yang sama Ia juga memberikan persembahan yang luar biasa setelah tiga hari Walid berkata kepada Hubal berhalanya Demi penyembahan yang aku lakukan dalam tiga hari ini beritahu aku prihal Muhammad Saat itulah jin kapir yang bernama Muspir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata Muhammad bukanlah Nabi, jangan kau benarkan perkataannya Dan beberapa nasihat Muspir untuk Walid yang pada sehara menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW Walid sangat gembira dan mengabarkan hal tersebut kepada pemuka kapir Quraish lainnya Mereka mengundang Nabi Muhammad SAW pada keesokan harinya untuk berkumpul di halaman Ka'bah Nabi Muhammad SAW datang bersama Abdullah bin Mas'ud Ketika mereka telah berkumpul Mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya Muspir segera masuk ke dalam Hubal dan mengatakan perkataan seperti halnya sebelumnya Walau kapir Quraish itu bersolak gembira Ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Rasulullah apakah yang dikatakan berhala tersebut Tenanglah Abdullah sesungguhnya itu adalah setan Kembali kepada Muair bin Ahbar begitu mendengar penjelasan istrinya Ia sangat marah ia mencari jejak si Muspir dan mengejarah hingga membawanya ke Mekah Ia berhasil menemukannya di antara sapa dan marwah dan membunuhnya di sana Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang dengan perasaan gundah dan sedih Beliau tahu betul bahwa semua itu adalah rekayasa setan yang terkutuk Tetapi bagaimana cara meyakinkan mereka dalam kegundahan tersebut Tiba-tiba beliau bertemu penunggang kuda berpakaian hijau Yang sedang menuntun kudanya mendekati beliau Setelah dekat ia mengucapkan salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW berkata Siapa kamu? Salam yang kamu ucapkan sungguh terasa amat indah bagiku Saya dari bangsa jin Saya telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW Kata Muair bin Ahbar Mulailah ia menceritakan pengalaman sejak melihat istrinya menangis dan menceritakan tentang beliau bersama Walid Dalam pengejarannya terhadap muspir ia juga menceritakan kalau baru saja membunuh muspir di antara sapa dan marwah Menyerupai seekor kambing tanpa kepala ia juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah muspir Kemudian Nabi Muhammad SAW sangat gembira mendengar cerita Muair tersebut Dan mendoakan kebaikan atas apa yang dilakukannya Beliau kemudian berkata Siapa namamu? Muair bin Ahbar saya tinggal di gunung Tursinal Kemudian Muair berkata lagi Ya Rasulullah Apakah engkau tidak ingin aku mengejek mereka lewat berhala-berhala mereka sebagaimana mereka telah mengejek engkau? Lakukan saja kalau engkau suka kata Nabi Muhammad SAW Tampaknya kaum kapir Qurais masih mabuk menangan Dengan peristiwa sebelumnya sehingga mereka mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hadir dalam pertemuan yang sama keesokan harinya Mereka menghiasi Hubal dengan baju dan berbagai persembahan Kemudian berkata Hai Hubal betapa cerah penglihatanku hari ini jika engkau mengejek Muhammad Muair yang telah siap di tempat tersebut segera masuk ke dalam Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kapir Qurais Wahai penduduk Mekah ketahuilah bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang hak Agamanya benar ia mengajak kepada jalan yang benar Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya kalian berada di neraka Jahanam Kekal di dalamnya Ikutilah Nabi Muhammad Ya Nabi Allah dan makhluk terbaik Allah Kaum kapir Qurais terlonglong tak percaya dari bibir berhala Hubal yang sama Tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan kemarin Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut Ia segera bangkit dan mengambil beliau Dan mengambil berhala Hubal kemudian membanting ke tanah hingga pecah berkeping-keping Nabi Muhammad SAW pulang dengan gembira Beliau juga sempat memberikan nama baru buat muhair Yakni Abdullah bin Ahbar Ibnu Ahbar sangat gembira dengan pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad SAW tersebut Ia menyenandungkan sair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya untuk membela Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton